Dari Tuna Aloha ini ya, hasilnya Masya Allah mantul banget, tutup dia tuh, ini pokoknya tunanya enak banget, ini bener-bener terasa banget tunanya, dan lebut banget, lumer di ledak, tidak angis, tapi terasa banget nikmannya Masya Allah. Menurut ya, sahabat semuanya itu tadi kreasi pembuah sandwich dari Tuna Aloha, bagaimana sahabat semuanya praktis, ekonomis, dan lezat pokoknya, boleh dipraktekin nih, nah buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di vlog Ketim Tantami, di mana kabar sahabat semuanya, insya Allah saya selalu dan senantiasa dalam hubungan Allah, bernah ta'ala. Nah, di kesempatan di vlog kali ini, hati-hati Tantami berserta, kita hari ini mau, apa ini kak? Mau bikin sandwich. Wah, jadi ini menunya, ini karena ini penangnya kita bikin yang praktis, yang bisa, anak-anak bisa bikin, jadi kita nggak mau bikin yang, jadi kakak sedisa bikin, langsung terjun ke dapur ya kain, tanpa repot-repot, nungguin yuma ya. Oke, nah jadi ini bahan-bahannya apa aja nih kak? Nah ini bahan utamanya nih, ini kita pakai, nah ini nih sahabat semuanya yang bikinnya spesial, karena kita menggunakan apa nih kak? Ikan aloha, ikan tena. Ikan tena aloha, jadi ini sangat praktis banget dan ekonomis, dan apa namanya ini, ehigens banget ya, jadi ini terbuat dari ikan tongkol, jadi ini gampang banget nih, di apa namanya, buat kakak nanti ini cuma tinggal dibutin doang kak, ini langsung jadi ya kak ya. Nah jadi ini apa namanya, ini gampang banget didapet kan, ini bisa didapetin di Luluh Hypermarket, ada di mana lagi kak? Di... Di mana tuh di Salawat ya? Iya. Salawat Superstore, ada juga di Danur, ada di toko-toko Indonesia yang ada di Saudi Arabia, dan juga bisa dibeli melalui online-alui Amazon. Nah kita siap terus, ada apa lagi nih kak? Menggunakan? Rosarela Cheese. Rosarela Cheese. Kita menggunakan telur, ada roti tawar. Nah jadi bahannya praktis banget ya kak ya, praktis, jadi kakak bisa cepat nanti kita ada tambahan menggunakan garam ya. Oke, kita akan lanjut. Nah ini ya kak ya, kita ambil dulu rotinya, tuh. Tuh coba, tadi mana nih pisau nya nih? Tuh, jadi nanti ini kita akan potong-potong sama semuanya. Tuh, nih, jadi kakak pun, anak-anak pun bisa loh bikin ini. Tuh, tuh. Nah, kita dibuka ya kak ya? Kita buka. Gini. Tuh, Masya Allah. Jadi ini lagi kita ambil lagi liburan, jadi waktunya harus yang praktis ya. Jadi liburan kita yang dipila, jadi kita mau yang gampang-gampang. Tuh, sahabat semuanya. Ini yang udah kita potong. Wah, banget kayak gini ya kak ya. Ini dia. Nah jadi sahabat semuanya seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan lanjut buat kesiapan yang lainnya. Nah sahabat semuanya, ini praktis banget ya. Jadi ini udah ada, untungnya buka aja, jadi tinggal ditarik seperti ini. Nah sahabat semuanya kita sebelumnya harus cuci tangan dulu yang bersih ya. Karena kita ya kak ya, akan suir-suir ini tunaknya. Yuk sekarang kita suir-suir. Tuh. Seperti itu, dicopot-copotin. Tuh. Jadi kita tangannya harus bersih sahabat semuanya ya. Jadi tanpa pakai sarung tangan pun gak apa-apa tuh. Ini di suir-suir seperti ini. Jadi anak-anak pun, sahabat semuanya nih, mereka bisa bikin sendiri loh. Kalau kita kebenaran lagi sibuk ataupun anak-anak memang lagi pengen, mereka bisa mandiri bikin sendiri ini. Oke. Nah sahabat semuanya, ini udah kita selesai di suir-suirnya. Sekarang kita meluncur ke dapur. Aduh. Oke weh. Oke weh, gak apa-apa ini tinggal satu aja kak. Yang udah kita potong-potong tadi ya kak ya, tuh masukin ke sana. Terus ke sini juga. Tuh. Jadi agak ditekanin sedikit tuh kak. Tuh. Terus telurnya. Kita. Lembar. Nah jadi sahabat semuanya, itu tadi yang udah dipotong rotinya kita masukin ke dalam teflot. Nah ini tadi telurnya, telur kocok ya. Kita taburin sedikit di sini. Tuh. Nah. Tuh tunanya boleh sesuai selera ya. Tuh. Nah ditaruh, tunanya ditaburin. Ditaburin tunanya seperti ini. Tuh. Dan kita tambah dengan, ini tadi, mozarellanya. Kayak di mozarellanya. Tuh sama-semanya. Boleh sesuai selera ya. Boleh banyak. Dan sahabat semuanya kalau pengen ditambahin jagung atau full water juga boleh. Sesuai selera sahabat semuanya. Nah selera. Ya. Tuh. Terus ini kita tutup dengan potongan rotinya tadi. Wah. Kita tutup dengan potongan rotinya. Dan kita tuang lagi dengan sedikit telur di atasnya. Seperti ini. Sedikit aja sahabat semuanya. Oh. Di atas rotinya. Nah. 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 Yang kita bisa ratakan dengan yang praktis itu ya. Biar ini ya. Agak sedikit rata di rotinya. Kita ratain aja seperti ini. Lalu kita balik. Kita balik. Tuh. Tuh sahabat semuanya. Tuh. 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 kakak juga bisa bikin, jadi rekomendasi banget nih produk kolaloha ini anak-anak bisa bikin sangat praktis ya jadi kalau kita malas masak, anak-anak bisa terjun langsung ke dapur jadi rekomendasi banget ya kak ya harus punya, tuh ini hasilnya insyaallah, nanti kita lihatnya seperti apa di dalamnya, saya akan potong tuh kita akan lihat dalamnya ini panas ya, jadi saya nggak dipotong kita akan potong pokoknya ini udah pokoknya udah seperti sahabat lihat tuh sahabat semuanya tuh, pokoknya gizinya ini tinggi banget jadi recommended banget nih buat anak-anak dan orang dewasa juga boleh lah kayak kita emak-emak biar semakin pintar tuh, gimana sahabat semuanya ini rasa jadi melihat tampilannya nih rasanya udah bikin dengan chest loh boleh nyoba ini aja separoh kita potong dulu bentar tuh kayaknya emaknya kita akan suruh emak-emak, mana-mana nih emak-emaknya dari yang family, Rimah Sofian, Bunda Imel dan Saramoza mana ayo saya akan kasih nih masing-masing satu ini persilahkan dari yang family tuh ya tapi Rimah Sofian mau disuapin mau disuapin tadi saya lihat ada sahabat salam, beliau dimana ya? dalam ini bunda Imel nah saya akan mencoba banget enak banget ini enak banget ini enak banget enak banget enak banget enak banget ya bener sering-sering aja arti tan-tami suruh masak kayak gini enak banget enak banget abis ini gimana rasa ini? enak banget 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 enak eh kita coba anak-anak ya nih ya sini bunda enak banget enak banget enak-enggap enak banget enak dua enak sekali enak 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 Nah, sekarang anak-anak akan saya coba, biar mereka mencucu, Citi. Dia memakan sendiri. Dari tuna ini ya, hasilnya Maso Allah mantul banget. Tutul dia, tutul. Ini pokoknya tuna, ini pasakuannya enak banget. Jadi takap suruh. Nah, itu sampah-sampah. Oke, sampah-sampah, coba. Sekarang saya akan sampah-sampah biar nyucutin juga. Aku undang dulu kita pasang. Tidur. Eh, eh, sebentar, belum disuruh. Ya Allah, ini begini ya. Mantap, enak banget, menyos. Gimana tuh anaknya? Kita dulu sampaikan. Ini anak anak. Insya Allah, ini bener-bener. Dengan varian rasanya seperti ini, dari berbagai menu ini, bener-bener terasa banget tunanya. Dan lebut banget. Lumir di ledak. Tidak angis, tapi terasa banget. Lekmannya Maso Allah. Banget ya? Jadi ini cocok banget apabila ibu-ibu di rumah malas mau bikin sarapan untuk anak. Mau sekolah. Dengan apa namanya, menu seperti ini sangat cocok banget. Ini cocok juga di sekolah anak-anak. Iya, cocok banget. Gimana anak-anak nih? Ini memang menu anak-anak banget. Gimana rasanya anak-anak? Enak. Anak, belakang belakang. Ya, sahabat ini tadinya kita mau dibuat pajangan. Ternyata kekurung habis. Enak-enak, enak. Boleh enggak? Mantu. Bisa bikin lah. Nah, sahabat semuanya. Ini hasilnya ya. Sekarang kita mau ditambahin. Nah, kebeneran ini mbak Fafa Hasan family ini baru nyampe. Assalamualaikum. Para subscribernya mbak Atintan Tawi. Tuh, karena datangnya tengah-tengah. Jadi, ini persilahkan kepada mbak Fafa Hasan family ini untuk hiasinya nih. Taruh aja di mana aja deh. Yang penting cuma buat kewarnanya. Ya kan aku enggak tahu senarikannya ya. Iya, taruh aja. Ini kek, gimana kek tuh. Ini videonya. Nah, sahabat semuanya hanya untuk pemani. Ngomong ibu pemani. Ngomong ibu pemani. Ngomong. Sahabat semuanya itu tadi kreasi membuat sandwich dari Tuna Aloha. Bagaimana sahabat semuanya praktis, ekonomis, dan lezat pokoknya. Boleh dipraktekin nih. Nah, buat rinu semuanya. Terima kasih. Ini ada... Kamu serpamili. Salamu serpamili. Salamu serpamili. Salamu serpamili. Terima kasih. Terima kasih. Juga ada bunda ini. Nah, nanti akan juga ada sahabat salam. Ini yang bagus. Nah, pokoknya sahabat semuanya mampir semua ke channel para emak emak. Karena nanti di sana kalian akan bisa melihat kreasi Tuna yang dibuat dari Tuna. Kami dari Kota Jedang, ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aloha. Yedi.